Al-Fatihah Al-Fatihah редcekt dari individu dan kepentingan masyarakat Nah disitu kita masih belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia dengan kata lain kita pastikan bahwa lahil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis begitulah kebijakan politik kebijakan publik harus dialisis ini cara menganalisis dengan akal sehat Yes silahkan membaca Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Pada ulasan ke-20 malam ini, kita akan membicarakan tentang hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021. Jadi sesuai dengan perundangan-perundangan, pusat pemerintah telah menyerahkan laporan keuangannya, laporan keuangannya yang disebut dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2021, jadi sudah berlalu pada tanggal 31 Maret yang lalu. Lalu BPK memeriksanya diselesaikan pada 31 Mei, meskipun penyerahan kepada DPR dan dilanjutkan kepada DPD dan kemudian pemerintah itu adalah memulai tanggal 14 Juni. tanggal pemeriksaan dokumen itu 31 Mei. Antara lain disebutkan dalam pidatonya Ketua BPK kepada DPR, itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, kemudian juga laporan keuangan kementerian dan nembaga, jadi LKPP keseluruhan, lalu laporan keuangan kementerian dan nembaga, lalu laporan keuangan bendara umum negara, jadi Menteri Keuangan itu ada dua laporan dia, sebagai lembaga negara, sebagai kementerian, dan juga sebagai bendara negara. Itu BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akutasi pemerintah. Biasanya itu menjadi berita. Kita perlu mengulas dulu bahwa selain pernyataan highlight secara umum begitu, sebetulnya apa sih LKPP dan apa itu LHP. Prinsipnya LKPP adalah kewajiban pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR dengan terlebih dahulu diaudit atau diperiksa oleh BPK. Jadi, sebagaimana korporasi biasa, pemerintah memberikan laporan yang namanya LKPP. Ketika BPK memeriksa, lalu BPK mengeluarkan produk, dokumen produknya, itu disebut dengan laporan hasil pemeriksaan, jadi LHP atas LKPP tersebut. Nah, pada LKPP tahun 2021 ini, atau pada LHP 2021 ini, ada empat dokumen yang dikeluarkan oleh BPK terhadap pemeriksaan tersebut. Nah, terdiri dari dokumen pertama, Ringkasan Eksekutif, itu kurang lebih 15-16 halaman. Ada nomornya ya, jadi nomor pemeriksaan, tapi dia bersifat sebetulnya ringkasan dari seluruh pemeriksaan. Kemudian kedua, laporan keuangan auditif. Di laporan keuangan auditif itu, tadi LKPP pemerintah yang diserahkan, diperiksa, itu kurang lebih sekitar, kalau tanpa lampiran itu di 460 halaman, biasanya kalau dengan lampiran, sekitar 600-700 halamannya. Namanya laporan keuangan auditif. Di slide selanjutnya, Pak Sabto. Kemudian BPK juga mengeluarkan dokumen yang disebut dengan LHP, laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Kurang lebih begitu ya. Itu sekitar 315 halaman. Kemudian ada laporan hasil review. Nah, perhatikan bedanya ya. Yang tadi disebut LHP, laporan keuangan auditif juga disebut LHP. Nah, sementara yang ini laporan hasil review atas pemeriksaan transparansi. Jadi ada 4 dokumen. Nah, ini adalah untuk tahun 2021. Gambar di kiri itu gambar covernya ya. Jadi ada 4 begitu. Nanti disitu ada nomor suratnya. Nah, kita pengen tahu apa bedanya tahun 2021 secara umum dulu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebutlah dengan tahun 2020 dan 2019. Ternyata pada tahun 2020 dan 2019 itu lebih banyak lagi yang dokumen hasil pemeriksaan. Jadi macamnya ya di slide berikut Pak Sarto. Nah, kalau ini tadi kan 4 macam. 3 berarti di luar ringkasan eksekutif. Nah, laporan keuangan auditif. LHP, sistem pengendirian internal dan kepatuhan. Lalu laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Ternyata di tahun 2019 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 termasuk ringkasan. Nah, sementara di 2020 ada 6. Nah, sekarang hanya ada 4. Berarti di luar soal ringkasan ada 3, kemudian 6, dan 5. Apa yang tidak ada di dalam di tahun 2021? Saya kasih di kotak. Jadi rupanya di tahun 2021 ini BPK sampai saat ini, dan kemungkinan tidak, karena biasanya bersamaan untuk laporan pemeriksaan yang ini, tidak mengeluarkan 2 jenis laporan yang di 2 tahun sebelumnya berturut-turut ada, yaitu tidak ada kesinambungan fiskal dan tidak ada kemandirian fiskal. Jadi ada 2 yang nggak ada ya. Nah, perhatikan. Baik, sebelum kita kembali lagi ke laporan ini, di slide berikut saya mencoba kita semua mungkin mengingat, buat yang sudah pernah tahu, yang belum tahu, mungkin sebagai informasi awal, kalau disederhanakan sejarah ringkas dari laporan keuangan pemerintah pesat tadi, laporan keuangan PLKPP tadi, itu kalau sejaman era sebelum tahun 1967, jadi jaman era orde lama sebutlah begitu, itu pertanggung jawaban negara itu mengacu pada ICW, yang jadi semacam undang-undang perbenaran negara di era pemerintahan kolonial Belanda. Saya tidak tahu persis juga ya, seperti itu. Nah, mulai tahun 1967, itu sudah dilakukan laporan menjawabkan dengan disahkan melalui undang-undang. Nah, tetapi jarak kan jauh, jadi untuk pelaksanaan perhitungan anggaran negara tahun 1967, undang-undangnya ditetapkan tahun 1971. Beberapa teknis perhitungannya yang masih serupa dengan ICW tadi, tapi sudah ada komposisi struktur cara pelaporan beri yang disebut dengan perhitungan anggaran negara PAN, biasanya singkatannya kalau sumber statistik. Nah, setelah reformasi baru ada perubahan yang mendasar, yang antara lain milestone-nya adalah peraturan pemerintah tentang standar akutansi pemerintah. SAP tahun 2005 nanti diberlakukan, mulai untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2004. Karena kan laporan tahun 2004-nya kan disampaikan di tahun 2005. Nah, sehingga mulai tahun 2004, maksudnya laporan keuangannya ya, laporannya dilakukan di tahun 2005. Jadi LKPP itu dimulai dikenal di tahun anggaran 2004. Jadi LKPP tahun 2004. Nah, sekarang LKPP tahun 2021, jadi sudah ada berapa itu? Sekitar 17 ya, 18 LKPP. Nah, pada waktu tahun 2004, maksudnya laporan LKPP 2004, itu BPK masih mengeluarkan opini tidak memberikan pendapat. Jadi mungkin masih belum sesuai ya, karena perubahan, terutama perubahan mendasar dari basis, gas basis menuju ke acroal basis ya. Itu lama itu opini tidak memberikan pendapat, atau TMP itu sampai tahun 2008. Berarti LKPP 2004, 2005, 2006, 25 tahun berturut-turut tidak memberikan pendapat. Nah, kemudian membaik ya, dari tahun 2009 sampai dengan 2015, ini sudah memberi predikat wajar dengan pengecualian. Nah, mulai 2016 sampai sekarang berturut-turut, itu sudah WTP. Ini tidak sepenuhnya terkait dengan prestasi apapun, tetapi memang membaiknya sistem pencatatan, sistem pelaporan, dan tadi terutama sekali sudah mulai dibantu oleh persiapan-persiapan atau piranti-piranti amutansi dan sebagainya terkait dengan basis akroal. Nah, lalu di PPK juga selain memeriksa pemerintah pusat secara keseluruhan, itu melakukan pemeriksaan terhadap kementerian lembaga sejak tahun 2011. Jadi baru ya, jadi sejak 2006, maaf, sudah beberapa tahun, cuma opini yang terhadap, sejak awal, maaf, sejak LKPP awal, ada pada pemeriksaan juga terhadap kementerian lembaga. Nah, mulai dari 2016 itu hampir semua LK Kementerian Lembaga mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, tahun 2021 ini hanya ada empat yang WDP, dua di antaranya terkait dengan teknis sebenarnya. Jadi relatif WTP semua. Nah, bisalah itu diakui sebagai sebuah perbaikan dan sebagainya. Tapi pada saat yang berhaman juga berarti kan tidak cukup lagi untuk menjadi, sebutlah pertanggung jawaban politik. Kalau nantinya oke. Artinya apakah lalu dengan WTP itu berarti tidak ada masalah. Ini kan sudah menjadi rahsia umum sekarang bahwa WTP saja itu baru istilahnya memenuhi kriteria tertentu. Tetap harus diperiksa lagi seluruh berbagai hal. Dan saya kira BPK juga memperhatikan kecendongan itu. Selain memberikan opini, dia juga melakukan berbagai pemeriksaan atau menunjukkan beberapa hasil pemeriksaan. Nah, kembali ke pokok soal yang di awal tadi, LKPP yang diserahkan pemerintah kepada BPK, sebetulnya kan laporan itu adalah kepada DPR, tetapi diperiksa oleh BPK, itu terdiri dari empat komponen utama sebenarnya. Sejak tahun 2004, itu satu laporan realisasi APBN. Jadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dilaporkan realisasinya. Berarti kan laporan realisasi itu, dulu ditetapkannya berapa, atau direncanakan berapa, lalu realisasinya berapa. Nah, selain APBN kan berarti arus kas itu. Maaf, arus ya, flow. Bukan arus kas. Arus kas nanti ada lagi laporannya. Bahwa itu artinya ya dalam setahun, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ada juga di dokumen tersebut, jadi barang yang sama pengelolaan keuangan negara, keuangan pemerintah pusat, itu dilaporkan dalam beberapa sisi atau beberapa bagian. Salah satunya adalah laporan realisasi APBN yang utama sebenarnya. Tetapi selain itu, pemerintah juga memberikan laporan tentang neraca. Nah, neraca kan sesuai namanya adalah kondisi per tanggal tertentu dalam hari ini, akhir tahun. Jadi, di LKPP tahun 2021, ada laporan realisasi APBN, 1 Januari sampai 31 Desember, ada laporan tentang neraca, berarti tentang aset, tentang kewajiban, dan tentang ekuitas. Jadi, aset, kewajiban, ekuitas. Nah, itu neraca, kondisi 31 Desember. Lalu, ada juga laporan arus kas. Ini sedikit berbeda dengan laporan realisasi APBN. Mengapa? Karena laporan realisasi APBN basisnya akroal. Sedangkan arus kas, basisnya adalah arus kas. Nah, ini berguna tetap untuk cross-checking A dan C ini. Kalau secara analisis, dia kedua-duanya tetap penting, tetapi mungkin publik kurang mengenal soal laporan arus kas yang dikenal oleh publik dan dikutip oleh media, mesti yang A ya. Nah, yang D bagian keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, di dalam laporan keuangan itu ada catatan atas pos-pos yang terjadi pada A dan B terutama. Dan juga C sebenarnya. Jadi, ada catatannya. Nah, catatannya panjang. Laporannya mungkin menganggap saja kalau berupa tabel itu hanya beberapa halaman di setiap bagian itu. Tetapi catatannya beratus halaman. Begitu ya. Nah, tetapi itulah komponennya yang utama dari 2004 sampai dengan 2014. Sejak 2015, ada tambahan bagian. Jadi, ini bukan dari BPK ya, tapi dari pemerintah kepada BPK. Itu ada komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi, laporan perubahan sal. Lalu ada laporan operasional. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Ini memang beririsan, tapi tidak sama. Laporan perubahan ekuitas ya beririsan dengan raca, tapi tidak sama. Karena perubahan ekuitasnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih itu berkaitan dengan realisasi APBN. Ada bagian di realisasi APBN yang terkait dengan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu ada laporan operasional. Yang laporan operasional itu nanti dikaitkan dengan laporan realisasi APBN, dan dikaitkan dengan laporan arus kas, itu sebetulnya menjadi berbagai sudut pandang yang bisa untuk cross-checking, dan mengkonsistensi, dan seterusnya, serta mengambil sudut pandang tertentu. Kalau mau memperbaiki, tidak laporannya saja urusannya, tapi urusan bagaimana pengelolaan APBN. Jadi sebetulnya dokumen-dokumen sudah cukup rapi lah. Kalau disusun dari 2004 sampai sekarang itu, ada laporan-laporan yang bisa dibaca. Secara umum tersedia. Nah, LKPP yang sekarang terdiri dari tujuh komponen ini, sebuah dokumen, sekitar berapa tadi saya bilang, rata-rata setiap dikirim itu 450-an halaman, 460-an, 470-an, lalu ada lampiran, 200-300 halaman, lalu BPK memeriksaannya. Nah, tetapi BPK tidak hanya mendasarkan dari LKPP, tapi BPK juga mencari-cari dokumen lain yang pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya, BPK kan punya jenis-jenis pemeriksaan tertentu dengan tujuan tertentu ya. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ada laporan hasil pemeriksaan apa, semesteran. Itu dikombain oleh BPK dengan juga dokumen-dokumen yang... Karena dia berhak. Itu juga dia berhak untuk memeriksa, untuk mengkombinasikan dengan laporan BUMN. Nah, BPK lalu membuat hasil pemeriksaan, resminya laporan hasil pemeriksaan atas LKPP, jadi di luar soal audit BPK yang lain, yang bersedia dengan tujuan tertentu, ini khusus yang tahunan, itu dia mengeluarkan dokumen hasil pemeriksaan. Nah, yang dikenal umum dan selalu ada, atau boleh dikatakan diwajibkan oleh undang-undang, itu ya pertama dia buat ringkasan eksekutif. Di ringkasan eksekutif mah harus ada ya. Nah, lalu ada laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini, nah tadi memuat WTP, WDP, lalu ada LHP atas sistem pengendalian internal, buat kawan-kawan yang mungkin akrab dengan istilah petansi, ya ini penting banget ya, di dalam perusahaan SPI lah orang biasa menyebutnya. Lalu ada laporan hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan ketentuan peraturan undang-undangan. Kadang-kadang yang C dan Dini disatukan, seperti tahun ini. Jadi bisa jadi dua dokumen terpisah, bisa jadi satu. Nah, begitu ya. Lalu BPK, dalam beberapa tahun terakhir, ya mungkin sudah 7-8 tahun ini, buat juga apa yang disebut dengan laporan hasil review. Ya bisa juga disebut LHP, tapi bobotnya dibedakan sehingga disebut LHR ya. Atau dia, ya mungkin kalau baca, saya tidak paham definisinya, tapi kalau dibaca itu terasa, mana yang laporan hasil review, LHR. Nah, pada tahun 2020 tadi sudah kita katakan di depan, selain tadi empat dokumen LHP, empat dokumen itu bisa kadang-kadang yang dua disatukan ya, lalu ada laporan hasil review terhadap transparansi fiskal. Transparansi fiskal ya berarti mereview lah, apakah pemerintah ini menyediakan komponen, ada best practices internasionalnya tentu BPK. Nah, apakah sudah menyediakan informasi ini, apakah informasi tersebut tersedia dengan sesuai dengan standarnya, sudah pada level basic, advance itu namanya transparansi fiskal. Saya tidak bahas di sini. Lalu ada LHR atas kesinambungan fiskal. Nah, ini baru pernah dua kali dibuat, tahun 2019 dan 2020. Prinsipnya ya kalau kesinambungan fiskal kan memeriksa tren penambahan utang, tren pendapatan dan belanja dikaitkan dengan utang, tren kerentanan atau biaya utang dan semacamnya. Itu yang tahun lalu sempat bikin geger, karena terkesan BPK memberikan teguran keras kepada pemerintah, atau tepatnya rekomendasi agar pemerintah serius menangan utang. Tahun kemarin begitu, tahun 2019 juga sebenarnya dokumennya, tapi tidak banyak dibicarakan di publik. Tahun kemarin, review ini menyeruak karena dirilis, dipidatokan oleh kepala BPK. Sedangkan LHR yang tahun 2019, berarti pada tahun 2020, sebenarnya sudah ada. Saya sudah menulis, tapi tidak ada orang ribut. Tahun ini, LHR ini tidak dipublikasi. Saya tidak bisa memastikan apakah BPK melakukan atau tidak. Yang jelas tidak ada publikasinya. Satu lagi, LHR atau laporan atas kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ini sudah lama. Sudah mungkin kalau tidak salah sekitar 7-8 tahun. Tahun ini juga tidak ada. Ini mengukur tentang pemerintah daerah. Jadi tingkat terkait dengan pendapatan asli daerah, komponen-komponennya, sesuai secara umum. Nah, kemandirian fiskal ini memang tidak setiap tahun ada. Ada yang untuk 2 tahun jadi 1 seperti tahun 2020. Tapi tahun ini sama sekali tidak ada. Bisa jadi mungkin untuk tahun depan bersama-sama. Itu dulu informasi dasar yang kita dapatkan. Maka pertanyaan judul di depan tadi setidak-tidaknya saya penuhi di sini dulu. Bahwa mengapa laporan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2021 bisa dikatakan dipublikasi jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Terutama tidak lagi memuat laporan hasil review atas kesengabungan fiskal. Sederhananya tentang utang, tidak ada laporannya. Dari BPK ya laporan pemeriksaannya. Mengapa? Ya wajar kan kalau kita bertanya-tanya. Nah, saya sih melihatnya salah satu sebabnya adalah waktu itu sudah 2 tahun tertutup rekomendasi bahwa BPK menilai pemerintah ini. Sebelumnya, sebelum ada LHR ini, dulu ada rekomendasi ketika di bagian transparansi fiskal. Jadi sebelum ada kesengabungan fiskal, bahwa pemerintah dianggap tidak memiliki rencana utang jangka panjang. Nah, gitu dulu di tahun 2018. 2017, BPK merekomendasikan pemerintah itu buat rencana utang jangka panjang 25 tahun. Nah, dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 sebelum pandemi ya, dilakukan. Jadi ada rencana apa ya, tentang kesengabungan fiskal, dokumen untuk 25 tahun ke depan. Tapi statusnya dari, kalau saya tidak salah dulu ya, bukan pada level kementerian keuangan, tapi badan, kebijakan fiskal, tapi diserahkan ke BPK. Atas dasar itu, atas dasar dokumen kesengabungan fiskal sampai tahun 25 tahun ke depan, dari tahun 2019, ditambah dengan LKPP, dan ditambah dengan LKPP, itu bahan utamanya BPK, kemudian melakukan LHR kesengabungan fiskal 2019. Begitu juga di tahun 2020, karena belum berubah dokumen itu. Nah, direkomendasikan akibat pandemi, dan melesetnya hampir seluruh, bukan hampir, seluruhnya dari rencana utang jangka panjang, sebutlah begitu, dokumen itu, BPK meminta agar pemerintah melakukan perubahan terhadap itu. Sampai sekarang tidak ada dokumen baru tentang rencana utang jangka panjang pemilihan. Mungkin, ini cara saya menganalisis ya, saudara-saudara juga di-challenge ini, kenapa tidak ada laporan ini? Nah, sehingga ya, kalau nanti BPK memeriksa lagi atas dasar dokumen tersebut, ya makin meleset jauh kan? Karena sudah ada, misalnya terkait dengan tadi pandemi ini. Itu satu bagian. Nanti kita kembali ke situ. Tapi tadi saya sudah katakan di depan, LKPP itu tentang realisasi APBN, misalnya ya, tentang tadi ada neraca, dan seterusnya. Saya untuk malam ini, karena nanti kita bisa akan ada kajian lagi, mengupas yang tidak banyak diupas pada waktu-waktu dekat ini. Salah satunya kan neraca. Nah, gitu ya. Nah, neraca yang berubah. Bukan berubah, maksudnya ada perubahan kan. Neraca tentu berubah per 31 Desember. Sebagai mana perusahaannya, asetnya tumbuh berapa, kewajibannya tumbuh berapa, ekuitasnya di aset, kewajiban, ekuitas. Nah, salah satu yang menurut saya menarik dari LKPP tahun 2021, ini saya ngambil highlight aja, LKPP-nya, sekali saya ulangi sekali lagi, adalah dokumen panjang. Malam ini saya mencela, saya sendiri, kita semualah bersama-sama sebagai pembelajar ekonomi, bagaimana yang mungkin pada tahap-tahap awal ini bisa kita cermati, kita kritisi, dan mungkin kita coba cari tahu mengapa demikian. Ini saya ambilkan satu saja, karena dokumennya kan berarti mulai tanggal 15, baru 10 harian kan. Nah, itu salah satunya aset. Nah, aset pemerintah memang meningkat. Nah, tapi aset kan macam-macam. Ada aset lancar, ada investasi, dan semacamnya. Nah, ada jangka panjang. Lalu ada satu jenis aset pemerintah yang disebut dengan aset tetap. Nah, aset tetap ini porsi terbesar lah. Karena mencapai di kisaran berapa? 51 persen dari total aset. Ini menarik. Di tahun 2021 ini aset tetap pemerintah turun. Nah, kalau dilihat gambar itu, jarang dia turun ya. Apalagi di tahun 2019 itu meningkatnya melompat. Kita kan menjadi belajar kenapa aset tetap 2018 ke 2019 itu meningkat. Pesat, lalu masih sedikit meningkat atau nyaris sama sih di tahun 2020 dan sedikit menurun di tahun 2021. Nah, itu kan angka. Lalu kita bisa membaca LKPP-nya. Nah, di bagian catatan atas laporan keuangan. Kan ada nomor-nomornya itu. Nah, ketika kita baca informasinya tidak banyak, tapi ada. Ada informasi detail-detailnya. Sebagian detailnya. Seperti di slide berikut, misalnya informasi detailnya itu, antara lain disebut aset tetap itu terdiri dari satu tanah, dua peralatan dan mesin, tiga gedung dan bangunan, empat jalan irigasi dan jaringan. dulu disebut juga dengan jalan dan jaringan air. Ini penyebutan baru jalan irigasi dan jaringan. Dulu penyebutannya jalan dan jaringan air, JCA ya. Lalu aset tetap lainnya. termasuk yang ada jenis-jenis seter. Lalu ada konstruksi dalam pengerjaan. Jadi, ada enam macam. Nah, kalau kita gambar begitu, tampak yang biru adalah tanah, yang paling besar. Nah, di situ kita dapat penjelasan dari tahun 2020 ke 2020 itu ada sedikit penurunan nilai. Mungkin ada yang sedikit dijual, tapi sedikit itu tidak signifikan. Lalu, kalau lihat 2018 ke 2019, berarti neraca tahun 2019, itu yang biru melesat pesat. Itu ternyata bukan berarti pada tahun 2019 terjadi pembelian tanah besar-besaran. Nah, ini kita berarti bacanya LKPP 2019 yang nggak ada di 2021. Contoh saja bahwa ini saya buat grafik ini dari beberapa edisi LKPP. Karena saya tadi tertarik di 2021 kenapa ya aset tetap turun, PAMA. Nah, di sedangkan kenapa 2019 naik kita dibaca di LKPP 2019 itu karena terjadi revaluasi. Jadi, jumlah tanahnya tidak banyak meningkatnya, tetapi tanahnya dinilai ulang. Tidak gampang ya untuk revaluasi aset pemerintah pusat tidak sembarangan. Beda dengan ya harus diada peraturannya, undang-undangnya. Jadi, tidak selalu jaraknya lama 5-6 tahun. Yaitu melompat. Nah, pada tahun 2019 itu juga terjadi revaluasi tidak hanya terhadap tanah, terhadap aset tetap lainnya. Kecuali peralatan dan mesin itu justru yang ada penyusutan. terhadap yang lain, itu jalan irgesinya benar ada ada ininya, ada ada revaluasinya. Tetapi, pada saat bersamaan, seluruh aset tetap itu juga memiliki penyusutan. Tentu di detil ya, masing-masing ada aturan umum penyusutan, lalu ada ketetapan penyusutan, aturan penyusutan masing-masing jenis. Jadi penurunan di tahun 2021 itu memang antara lain juga disebabkan oleh penyusutan untuk kasus jalan irgesi tanah tidak menyusut. Ini gambaran umum, kita tidak cukup dengan informasi itu saja. Kita mesti, tapi di LKPP tidak ada, tidak sepenuhnya ada. Ada sih terang-terangan dikit. Nah, jika ada hal-hal yang sedikit misalnya, bukan meragukan ya, setidak-setidaknya perlu diberi keterangan oleh PPK terhadap penyusutan atau terhadap ada pembelian atau penjualan tertentu yang memerlukan keterangan. Ada, selain di catatan keuangan, ada, bisa ada, bisa terdapat di tadi, pemeriksaan kepatuhan terhadap diri, ada beberapa hal yang diperiksa soal kepatuhan prosedurnya dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya, tapi ini tentu perlu kajian lebih jauh. Ini contoh kita melihat laporan BPK. Nah, nanti kalau kita mendalami lanjut, kan ada bagian-bagian laporan BPK sebelumnya yang bukan tahunan yang dengan tujuan tertentu, lalu ada laporan semesteran, aduh case by case kita bisa lihat sangat banyak. Nah, tapi kita kan bisa memilih yang terkait-terkait. Nah, sayangnya untuk beberapa sebagian besar PDTT tidak dipublikasi di lamannya ya, kalau yang ini dipublikasi kalau yang LKP, ini contoh aset. Nah, lalu contoh hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal bagaimana? Nah, itu menurut ringkasannya, dokumennya 316 halaman yang disebut ada 27 temuan lah sebut begitu BPK. Jadi, secara analisis umum dia WTP, wajar tanpa pengecualian, tapi BPK menemukan 27 permasalahan. Tapi, tentu saja kalau WTP berarti sejauh laporan yang ada, sejauh sampai di hasil akhir pemeriksaan, itu BPK belum menyatakan 27 temuan ini merubah berdampak secara material yang signifikan sehingga membuat tidak WTP itu tidak. Tetapi, tidak berarti juga, tadi sudah saya ingatkan di awal, jika kita ingin perbaikan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik terhadap arus belanja maupun pendapatan, terhadap arus kas, termasuk juga terhadap perubahan-perubahan nilai aset, maka soal ini sangat penting. Jadi, baru catatan BPK bisa dimulai dari situ kajian dan tidak harus lalu kajian itu berarti dengan peraduk, wah ini ada penyelewangan tidak juga. Karena kita kan ingin memastikan apakah keuangan negara dikelola baik, efisien, dan seterusnya. BPK menemukan 27 permasalahan terhadap kelemahan. Permasalahan berarti dianggap lemah oleh BPK tapi belum dianggap mempengaruhi material yang membuat perubahan opini. Tapi mari kita lihat, karena ya mohon maaf, siapa tahu kita kan pembelajar, saya kan pembelajar, bukan auditor, bukan juga alih hukum. Saya pengen tahu saja apa sih ada masalah tidak dalam belanja, dalam pendapatan, dalam aset, dan semacamnya itu. Saya baca misalnya 27 permasalahan terhadap kelemahan pengendarian internal, berarti sistem pengendarian internal pemerintah, atau ada masalah kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantara 27 itu saya highlight 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak ubah urutannya. Jadi ada A, B, G, H, J, K, M. Kalau aslinya kan sampai Z, sampai A, A. Nah, saya pilih yang agak bersamaan ini. Misal, temuannya, penentuan kriteria program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dan pelaporan terhadap itu, terhadap program itu, belum sepenuhnya mematih. Begitu kata PPK. Jadi, kriteria apa yang disebut dengan program penanganan pandemi. Jadi kriterianya ya, saya kira bagi yang kawan-kawan saya yang suka mengikuti acara-acara saya, sudah satu tahun yang lalu saya bicara ini tentu saya tidak berdasar pemeriksaan. Saya common sense atas peraturan, common sense seterahat, bukan common sense ya, analisis terhadap nama-nama program dan alokasinya. Saya sudah dulu mengatakan ini kok tidak jelas alasan satu program masuk ke pandemi. Ada redundum, ada yang dulu program itu sudah ada diberi nama program COVID misalnya. Ada yang kok begini masuk program pemulihan ekonomi. Waktu itu kajiannya begitu. Tapi BPK hanya mengatakan kriterianya belum memadai. Begitu katanya. Dan otomatis pelaporannya. Yang kedua, sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi. Beda dengan A ini ya. Jadi kan ada target realisasi capaian output. Program itu daftar program, daftar kegiatan. tetapi target dan output program prioritas. Nah malah tidak hanya PCPEN, tapi juga program prioritas nasional. Ingat, apakah itu infrastruktur dan sebagainya. Menurut BPK, sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian program prioritas nasional, satu, dua, program PCPEN belum sepenuhnya memadai. Kalimatnya sopan seperti itu. Untuk mendukung pelaporan keuangan pemutang pusat. silakan kita para pembelajar menggali lebih dalam. Yang ketiga, tapi tidak urutan ini ya, G ya, karena C, D, E-nya tidak saya cetumkan. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar 10,20 triliun pada 10 kementerian lembaga tidak memadai. Pengendaliannya ya dalam pelaksanaan. H, yang H yang keempat, tapi di situ di laporan BPK, nomor H, penganggaran pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Belanja non-program, oh salah itu, non-KL, kalau yang jatuh-jati program KL. Ini PCPEN, maaf, non-program, betul-betul, non-program PCPEN, tapi PCPEN juga pada 80KL, minimal sebesar 12,5 triliun, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ada juga yang menarik, sisa dana investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, tahun 2020 terkait Garuda dan Krakatau Steel, Garuda 7,5 triliun, Krakatau Steel dan berpotensi tidak dapat tersalutkan. Lalu, ada juga catatan, terdapat perubahan skema pendanaan proyek kereta cepat yang menimbulkan kewajiban bagi pemerintah memberikan penyertaan medan negara kepada PT KAI 4,3. Dan seterusnya, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dari 27 catatan. Ini contoh saja. Nah, dalam konteks ini kan kita bisa menggali lebih jauh kalau sebagai pembelajar. Saya ulangi, di laporannya pemeriksaan, ini tidak di LKPP-nya, tapi di laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kadang ini dipisah dua, laporan itu tahun ini jadi satu. Itu bisa kita baca di situ. Nah, dari situ juga biasanya ada rujukan kadang atau kita sendiri yang melihat pada laporan-laporan BPK yang tidak tahunan ini tapi pada tahun berjalan atau setahun sebelumnya. Lalu kita juga bisa sebagai pembelajar karena kita bukan auditor kan dalam konteks ini terlepas dari mungkin sudah ada yang auditor. Kita lalu bisa melihat gambar besarnya dalam dalam soalan itu misalnya program ekonomi nasional atau PCPEN dan COVID dan pembelajar ekonomi nasional. Jadi, kalau saya sebagai ekonomi makin memperoleh indikasi tentu harus dikaji ya. Ini kenapa ya PCPEN dan PEN ini jadi agak aneh gitu misal perlu dikali. kembali ke tidak adanya LHR kesinambungan fiskal. Ini cukup menarik buat saya karena kalau saya pakai datanya jadi kan nggak ada LHR-nya nih lalu saya baca LHR yang dua tahun berturut-turut 2020 apa saja yang dibicarakan di sana banyak ya tapi misalnya salah satunya adalah soal posisi utang terhadap rasio otas PDB ini gambarnya nah karena 2021 tidak dilaporkan tapi kan ada angkanya di LKPP tinggal saya masukin gitu loh nah maka menarik salah satunya adalah pada dasarnya memang terjadi kenaikan utang jadi yang audited 2.914 triliun ya pada waktu awal Januari ketika pemerintah mengumumkan laporan sementara utangnya itu hanya berapa 6.009 kalau tidak 6.909 selisih 5 triliun tapi itu wajar ya karena ada yang belum 6.914 nah dibandingkan dengan PDB itu memang jadi 40,74% sedikit meningkat dibandingkan 2020 kalau digambar dari tahun-tahun yang lampau begini ya sebetulnya tidak relatif memburuk banget ya 2021 tuh kalau misalnya ada LHR kesinambungan maaf LHR kesinambungan fiskal biasanya ini dibicarakan lalu juga dibicarakan tentang posisi utang dengan pendapatan negara ya terlepas dari narasi pemerintah hanya biasanya hanya membicarakan soal utang dengan PDB kalau di LHR nya BPK 2020 di 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 soal posisi utang dengan pendapatan jadi bukan posisi utang terhadap PDB saja buku saja itu dia dipakai tetap ya karena ini melancim di dunia internasional selain terhadap PDB terhadap penerimaan negara jadi lebih sempit dari PDB nah itu kalau digambar dengan data baru sepertinya membaik 2021 mengapa karena pendapatan negara 2021 kan melebihi target dan besar lah gitu ya utang juga relatif lebih rendah dari lebih kecil dari yang berencanakan pendapatan lebih besar dari yang berencanakan sementara penambahan utang lebih kecil dari yang berencanakan akibatnya kan rasionya membaik gitu loh tapi kan nggak ada LHR-nya jadi rasionya saya garis pakai angka merah itu di tahun 2021 dengan data laporan LKPP tadi itu 343,75% jadi memang tetapi juga itu masih belum baik kan berarti utang dibandingkan pendapatan itu kurang lebih 3,5 kali lipatnya memang lebih baik dari 2020 yang sudah mencapai 368% tetapi waktu direview oleh PPK diingatkan ini sedikit bukan sedikit ini perlu diperhatikan pemerintah karena melampaui rekomendasi MF yang 90 sampai 150 persen lalu internasional Debs Relief IDR itu 92 sampai 160 gitu ya kira-kira kalau ada LHR tapi kan enggak ada juga kalau ada LHR bagian yang berikut juga dibicarakan biasanya yaitu soal bunga hutang bunga hutang dengan rasio bunga hutang terhadap pendapatan ini juga membaik membaik karena tadi pendapatannya membaik lebih dari target bunga hutang juga lebih rendah dari dunia kan mengapa salah satu sebabnya berbagi beban terhadap BI cukup menurunkan jumlah pembayaran bunga hutang saya percepat aja ya prinsipnya ini akan dibicarakan makanya kita juga heran kenapa tidak ada LHR tapi tetap sekalipun membaik masih di atas rekomendasi IMF dan rekomendasi IDR selanjutnya tentang debt service rasio dan ini yang paling mendasar bahwa cicilan pokok atau pelunasan ditambah dengan bunga hutang dibandingkan mendapatan negara jadi beban dibandingkan dengan pendapatan ini juga relatif membaik tapi itu data yang paling kanan APBN yang satu sebelum kanan juga membaik tadi karena pendapatan menaik maka debt service turun dari 46,76% jadi beban beban pembayaran hutang dan ini sebenarnya lebih urgent dibandingkan posisi hutang bukan soal posisi kan tapi tahunannya kita bayar berapa bahkan bulanannya ini data tahunan membaik sepenuhnya seandainya ada laporan pemerintah BPK pasti akan terjadi perbaikan di tahun 2021 tetapi memang masih tidak sesuai dengan rekomendasi IMM kurang lebih begitu ya satu lagi terkait dengan hutang itu yang disebut dengan kesimbangan primer kesimbangan primer itu kalau disitu saya gambar merah itu menunjukkan negatif kalau kesimbangan primer negatif berarti kalau defisit pendapatan kurang dari belanja maka seluruh pembayaran hutang itu pasti dengan hutang baru orang untuk belanja aja gak cukup bagaimana nyicil hutang itu sudah lama tetapi ketika tidak hanya menyicil atau melunasi hutang melunasi membayar cicil tetapi juga bayar bunga untuk pakai hutang baru itu diindikasikan oleh yang merah keseimbangan primernya negatif atau minus nah COVID membuat tahun 2020 kesimbangan primer itu luar biasa besarnya mencapai 633 triliun jadi seluruh apa namanya cicilan pokok hutang seluruh bunga hutang dengan hutang baru dan sangat besar tahun 2021 membaik karena tadi saya ada ingatkan pendapatannya membaik bunganya menurun tetapi gambar batang merahnya masih besar itu andai dibuat laporan secara keseluruhan saya ingin mengatakan sekali lagi ini mestinya buat para pembelajar ekonomi kesempatan untuk menggali lebih dalam pada dokumen-dokumen LKPP itu kemudian dokumen-dokumen pemeriksaan BPK tadi saya hanya mencontohkan karena tidak cukup kajian ini contoh-contoh yang saya sepintas mendapatkan saya stabilo highlight ini mengapa demikian ini kayaknya perlu dipelajari lebih lanjut bisa dikaitkan juga tidak hanya dengan angka-angka yang dilaporan tetapi dengan kondisi real perekonomian selama setahun khususnya terkait dengan pengolahan keuangan negara mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang BPK pemerintah memberikan laporan yang lebih baik tentu dibasari oleh pelaksanaan yang juga lebih baik lalu BPK melakukan pemeriksaan yang cermat memberi informasi kepada publik memberi catatan-catatan yang tidak terbebani untuk soal diskreditkan atau bagaimana pemerintah tetapi tetap memberi ruang untuk proses-proses pembelajaran untuk publik maupun untuk para pengelola keuangan negara sendiri termasuk para pengawasnya di Dewan Perakilan Rakyat sebenarnya agar kita bisa mengelola keuangan negeri ini dan secara keseluruhan melalui ekonomi ini menjadi lebih baik demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh